Kembali pemerintah kota Bengkulu melakukan quick response Kali ini pemerintah kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan kota Bengkulu memberikan bantuan berupa vitamin dan AVD atau alat pelindung diri kepada rumah sakit RAPESIA dan rumah sakit Bayangkara Rabu 13 Mei 2020 Ini semua dilakukan agar petugas rumah sakit tetap semangat untuk melawan pandemi COVID-19 di Indonesia terkhususnya di kota Bengkulu tercinta ini Saya mengertikan betul karena saat ini direkutsi yang tidak ada di tempat Terima kasih banyak kepada wali kota ya atas perhatiannya terhadap bermanfaat kami Karena APD, kemudian ada vitamin, kemudian ada... Vitamin ada juga ya? Ada, ada vitamin dosis tinggi untuk menarik kesihatan kami Kemudian ada live lab yang sangat kami butuhkan untuk edukasi kepada masing-masing dan keluarga Itu adalah bentuk perhatian yang diberikan kepada masing-masing kami Jadi kalau kita menunggu kita cukup, Amerika saja, negara penguasa dunia tidak cukup Ya, karena kita tidak cukup, yang lain juga tidak cukup Ayolah kita saling berbagi Ya, mudah-mudahan dengan saling berbagi ini Allah cukupkan Seperti kemarin kita membagikan satu unit ambulan kepada rumah sakit medika Karena baru tumbuh rumah sakitnya Kita juga punya rumah sakit kota Bungkulu Tapi bukan untuk berkompetisi, tapi untuk berkolaborasi, untuk bersinergi Kenapa? Karena pemerintah ini harus ya menaungi seluruh yang ada di kota Bungkulu Termasuk rumah sakit-rumah sakit semuanya Dengan hak yang dilayaninya tentu adalah warga kota Nah, makanya hari ini kita menyerahkan ada APD, ada juga masker, ada juga... Vitamin Vitamin, ya, vitamin Dan mudah-mudahan, ya, pelayanan rumah sakit di kota Bungkulu ini Senapas dengan keinginan pemerintah Menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat Helmiason mengungkapkan apa yang sudah diberikan itu tidaklah cukup Karena negara seperti Amerika saja Masih belum cukup terhadap bantuan yang sudah diberikan pemerintah Untuk melawan COVID-19 Maka dari itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat Yang bisa membantu untuk berkolaborasi Memberikan bantuan terhadap tenaga medis Dan memutus rantai virus COVID-19 Salah satunya mengikuti himbawan dari pemerintah Yaitu tetap stay at home Hindari tempat-tempat keramaian Rajin mencuci tangan Intinya lebih menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita Terutama imun tubuh yang harus tetap dijaga Budi Cemewel, HDTV, laporkan